Perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan memiliki untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita telah bersama analis Arta Sekuritas Nugroho Rahmat Fitrianto. Selamat pagi Mas Nugroho. Kalau kita lihat selama satu minggu kemarin ya, IHSG terus menunjukkan performa positifnya. Bagaimana dengan hari ini? Akhir pekan biasanya ada profit taking? Iya betul, jadi untuk dari hari Senin sampai hari Kamis kemarin, untuk dari IHSG sendiri sudah naik 4 hari beruntun dan dengan akumulasi kenaikan sebesar 1,3 persen. Dan memang kalau khususnya untuk hari ini sendiri kita lihat, betul seperti yang Mbak bilang, hari Jumat biasanya ada profit taking, di mana kalau misalnya kita lihat dari technical memang ada resistensi yang kuat di level 5.950 sampai 6.000. Jadi itu yang membuat pelaku pasar cenderung untuk melakukan taking profit. Dan jika ditanya kapan istilahnya, IHSG bakal menembus 6.000 kembali. Saya pikir itu butuh ada sentimen positif yang cukup kuat di mana saya lihat pernyataan BI kemarin tidak menunjukkan hal tersebut. Oke, ini menarik sebetulnya kalau bicara apa yang terjadi di bursa ya. Sepanjang sudah beberapa bulan sebetulnya sampai sekarang itu kan isunya selalu sangat kuat negatif soal virus corona yang akan sangat mempengaruhi. Nah kalau kita melihat sampai minggu kemarin juga sebetulnya itu masih sangat kuat. IHSG terus apa namanya terdorong ke bawah. Nah tapi sepanjang minggu ini, dari Senin sampai hari Kamis ini kita lihat semua hijau ya, apa namanya ditutup di zona hijau. Apakah ini memang karena lebih karena alasan teknikal? Dan juga mungkin apa namanya, karena memang indeks sudah tertekan terlalu jauh ke bawah atau bagaimana? Iya, kalau untuk dari indeks sendiri kita lihat memang sempat tertekan cukup dalam di mana kalau kita lihat secara teknikal juga dari indikator RSI memang sudah memasuki zona oversold. Jadi terkait dengan ribun kemarin memang ada data terkait dengan suspected corona yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan historikal sebelumnya. Jadi itu juga sempat menjadi sentimen positif namun kan kembali lagi bertambah dan itu membuat kita lihat dari pelaku pasar sendiri sudah mulai worry kembali di mana kalau kita melihat ke harga emas, ke harga emas kemarin naik cukup signifikan selama beberapa hari terakhir. Dan itu kita lihat bisa mencerminkan risk dari risk of dari investor global di mana ini juga sejalan dengan perdagangan hari Kamis kemarin untuk IHSG walaupun mencatatkan kenaikan. Namun kita lihat dari perdagangan asing sedia mencatatkan nesel seperti itu. Oke. Kalau kita bicara sentimen positif nih Mas Diburho, kan China sendiri sudah mengumumkan bahwa 80% BUMN mereka di sektor manufaktur sudah berjalan, sudah beroperasi. Itu juga memunculkan sentimen positif. Tapi sebenarnya seberapa besar sentimen positif itu mempengaruhi terhadap IHSG kita? Ya, jadi terkait dengan sentimen positif tersebut memang betul dari China sudah beberapa dari roda ekonomi sudah mulai berjalan kembali. Cuman di sini kita lihat bahwa efek yang kemarin sempat terhenti beberapa saat tetap menimbulkan efek sendiri. Di mana kalau BI sendiri memperkirakan bahwa terkait dengan perdagangan ekspor-impor itu bakal terdampak untuk Indonesia selama 2 bulan ke depan. Kemudian khususnya dari devisa atau penerimaan negara dari devisa terkait dengan wisata macanegara, turis dari asing, itu juga bakal terdampak selama 6 bulan ke depan. Sehingga otomatis itu masih menjadi sentimen yang negatif untuk KSG itu sendiri. Soal Minapadi juga apakah itu cukup berpengaruh secara psikologis? Dan juga kemarin kalau saya tidak salah juga ada satu perusahaan asuransi juga yang sebetulnya akunnya itu harus disuspense sama OJK. Sementara sebelumnya soal jiwa seraya masih juga bermasalah dan itu juga tersangkut dengan perusahaan-perusahaan sekuritas. Ini berpengaruh enggak secara psikologis? Ya, jadi tentu berpengaruh Pak terkait dengan psikologis pasar karena terutama mungkin terkait dengan Minapadi di mana mereka harus melikuidasi raksadananya, di mana dengan likuidasi tersebut maka pastinya mereka harus menjual kepemilikan saham mereka di pasar. Jadi ada apa, for sale gitu ya jadinya? Enggak juga? Istilahnya karena dana yang mereka memiliki besar sehingga dana mereka harus buang ke pasar, sehingga untuk dari investor-investor di tahun sendiri berpikiran bahwa biarkan itu berlalu dulu baru mereka kembali masuk seperti itu. Biarkan itu berlalu dulu. Sekarang kita berlalu juga sebentar, terkait kemarin Bank Indonesia sudah memutuskan 0,25 persen, mungkin ini yang salah dibaca oleh pasar juga berharapnya stay di 5 persen begitu. Yang diuntungkan sektor apa lagi selain perbankan dengan tingkat sehubungan yang diturunkan ini. Tapi nanti ditahan dulu, kita kembali bisa jeda.